Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Sylvie di channel youtube Delta Air Evil Yaitu salah satu channel youtube resmi dari GSA Sport Indonesia Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat bediler yang mau mampir ke channel youtube kami Tapi mungkin ada di antara kalian yang masih belum subscribe Jadi saya ingatkan langsung saja tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari GSA Sport Indonesia Nah seperti biasa ya sobat bediler sebelum kita lanjut videonya Saya mau tanya terlebih dahulu nih gimana kabarnya sobat bediler Nah semoga dalam keadaan sehat selalu ya sobat bediler ya Dan diberikan kelancaran rezekinya nih terutama ini buat sobat bediler nih Yang sekarang lagi mengidam-idamkan senapan PCP ataupun senapan SAP Saya doakan ya semoga diberikan kelancaran rezeki Sehingga kalian bisa segera membeli senapan angin yang kalian idam-idamkan Nah seperti biasanya di video kita kali ini Kita akan menguas tuntas mengenai senapan angin yang ada di hadapan saya ini nih Seperti yang review kemarin nih ada yang kemarin dikuas untuk senapan predator Disini kita ada senapan PCP Predator Black Army taktikal 500cc nih sobat bediler Untuk tampilannya bisa kalian lihat sendiri ya ini di hadapan saya nih Ini ada senapan guaga nih Nah gimana nih buat sobat bediler apakah sudah mempunyai senapan jenis ini Kalau kalian sudah mempunyai senapan jenis ini kalian bisa banget ya untuk menceritakan pengalaman kalian ketika kalian berburu menggunakan senapan jenis ini Dan buat kalian yang belum mempunyai tenang saja ya kalian boleh banget untuk ikut meramekan kolom komentar Seperti mengisinya dengan nama kalian Asal kalian atau kalian juga mau untuk request senapan di video kita selanjutnya nih Nah langsung saja ya sobat bediler kita akan mengulai senapan anginnya Kita akan mulai terlebih dahulu di bagian depan yaitu di bagian larasnya Untuk laras dari senapan jenis ini terbuat dari bahan seamless import dengan panjang 60 cm OD 13 mm Dan di bagian larasnya ini juga sudah dilengkapi dengan serombong laras yang memiliki OD 22 mm Di bagian ujung laras ini juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam Jadi nanti sobat bediler bisa melepas terlebih dahulu nepel peredamnya ketika kalian ingin memasangkan peredam Nah untuk senapan jenis ini sendiri itu bisa menjangkau ke jarak 100 meter dengan titik akurasi di titik 40 meter sobat bediler Jadi ini cocok banget ya untuk senapan big game nih sobat bediler Nah kita lanjut untuk di bagian tabungnya Untuk tabungnya bisa kalian lihat ini modelnya bocap ya atau botol kecap Terbuat dari bahan Duralium seri 7 sobat bediler jadi bagus banget ya Dan untuk tabungnya ini memiliki volume 500 cc Nah di volume 500 cc tabungnya ini bisa menampung angin di kapasitas 3000 PSI Tetapi untuk amannya saya sarankan kalian hanya mengisi di 2700 PSI saja Nah di bagian tabungnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras Seperti ini untuk cincin larasnya ya sobat bediler ya Ini cincin larasnya akan membantu kalian dengan memperkuat antara larasnya dengan tabungnya Sehingga ketika kalian sering menggunakan senapan anginnya untuk buru-buru itu aman-aman saja Jadi kayak gak mudah kocak gitu sobat bediler Nah untuk tabungnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan manometer Tepatnya disini di samimopor jadi nanti kalian tetap bisa mengecek kapasitas angin di dalam tabungnya sobat bediler Oke kita lanjut untuk di bagian belakang Untuk kokangnya atau gerendernya ini menggunakan kokang set lever nih Atau kokang samping ya sobat bediler Dan untuk pengisian mimisnya ini sudah marauder Jadi nanti kalian bisa mengisi mimis secara single suit Ataupun menggunakan magazin 14 rotari Jadi sesuai selera kalian Nah untuk di bagian picunya dari senapan jenis ini Ini sudah dilengkapi dengan safety trigger Jadi aman banget ya sobat bediler Tapi meskipun sudah dilengkapi safety trigger Saya sarankan kalian untuk tetap berhati-hati ketika kalian memegang di area picunya Untuk senapan jenis ini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang Letaknya di bagian kiri sini sobat bediler Jadi gak kelihatan ya kalau di bagian kanan Nah selain itu untuk popornya sendiri Ini model terbuat dari bahan ABS Model air gun dengan custom panjang pendek Jadi untuk bagian sininya ini bisa dipanjangkan atau dipendekkan Sesuai selera kalian masing-masing Sesuai kebutuhan kalian masing-masing nih sobat bediler Nah untuk senapan jenis ini Ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting Di sini di bagian atas ya Jadi ini nanti akan sangat membantu kalian Dalam memasangkan teleskop ketika kalian membawa senapan jenis ini untuk berburu Untuk senapan jenis ini sendiri Aku saranin buat kalian untuk selalu menggunakan teleskop Ketika kalian membawa senapan jenis ini untuk berburu sobat bediler Terlebih lagi ini kan juga sudah dipermudah ya Dengan adanya rail mounting ini Nah itu tadi untuk senapan anginnya Tapi perlu diingat di GSA ini kita tidak hanya menjual senapan angin Tetapi di sini kita juga menjual aksesoris dari senapan angin Seperti yang ada di hadapan kalian Ini ada beberapa contoh merek mimis yang ada di GSA Sport Indonesia Seperti ini ada mimis kardus dengan merek JBS sobat bediler Untuk kardusnya itu seperti ini Nah selain itu ada juga untuk mimis kaleng nih Buat kalian yang mau cari mimis kaleng disini kita ada dengan merek Hercules ya sobat bediler Nah untuk senapan predator ini aku saranin buat kalian selalu menggunakan mimis Hercules ini nih sobat bediler Karena ini mantul banget cocok banget untuk senapan jenis predator seperti predator taktikal ini sobat bediler Nah untuk mimis selanjutnya kita disini juga ada dengan merek Jawara nih seperti ini Untuk GR nya dari mimis-mimis disini itu GR 12 menggunakan kaliber standar aman yaitu 4,5 mm Jadi aman banget dan cocok banget nih buat senapan kalian Nah itu tadi untuk aksesoris dan senapan anginnya Tunggu apa lagi langsung saja di order Langsung saja di pesan untuk info pemesanan kalian bisa langsung menghubungi nomor CS kami Di nomor yang sudah tertera di layar kaca kalian Atau nanti kalian juga bisa untuk mengklik link yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar Selanjutnya untuk sistem pembarannya Selanjutnya di GSA ini kita melayani dengan sistem transfer lunas Yaitu melalui rekening resmi perusahaan kami di UD Sukses Mulia Jaya Jadi selain nama itu dipastikan penipuan Nah selanjutnya di kita ini juga melayani dengan sistem COD atau badi tempat Yang pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ke seluruh Indonesia Jadi buat kalian yang rumahnya jauh ini gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu Kalau kalian mau order senapan angin ataupun aksesoris dari GSA Sport Indonesia Karena dijamin nih aman banget terlebih nanti kalian bisa mendapatkan banyak bonus dari GSA Sport Indonesia Nah itu tadi video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang mau nonton video kita dari awal sampai akhir Semoga video kita ini dapat membantu dan juga bermanfaat buat kalian semua Yang pastinya saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari GSA Sport Indonesia Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Terima kasih